Waktu itu aku buka google teman-teman, karena gak ada jalan lain, gue mau nanya sama siapa gitu Aku buka google, aku ketik ya Mukjijat Nabi Muhammad Ternyata teman-teman luar biasa, hallelujah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rahasia Alip, ketemu lagi dengan kami Channel kesayangan anda, channel Rahasia Alip Yang mengungkap data fakta para oten-oten pemilik otak yang sangat kecil Sahabat Iwan Villa Kita menemui sebuah channel yang menurut saya ini lucu Kemudian disitu ada kesaksian seorang wanita muda berparas licin Karena wajahnya kelihatan licin Dia itu memberikan kesaksian yang dimana itu biasanya Kalau di channel-channel yang lain, channelnya Yusuf Manubulu dan apa ruang bersaksi atau apa gitu ya Itu biasanya para orang yang mengaku murtadin itu biasanya tidak lepas dari mimpi Mimpi ketemu orang gondrong yang dari Yahudi gitu ya Kemudian memakai jubah putih, bersinar, biasanya kan begitu mimpinya Ini berbeda Ini yang paling lucu menurut saya Aku orangnya cuek teman-teman sama yang namanya keselamatan Karena enggak paham, mikirku gini Orang Islam pasti masuk surga Ya, jadi aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak Ya udahlah, gue orang Islam pasti gue masuk surga Dan pada saat itu, aku itu orangnya fanatik teman-teman ya Karena memang sudah didoktrin oleh keluarga ku Di situ ada timbul kebencian terhadap non-Islam Ya, mungkin enggak semua orang Islam begitu Mungkin sebagian ada yang toleransi Kalau aku itu memang benar-benar non-toleransi Karena aku merasa bahwasannya aku yang paling benar Sekolahku juga SMK Muhammadiyah waktu itu Dan aku karena aku orang Islam, ya aku masuk ke situ ya teman-teman Dan kebetulan sekolah aku itu deket dengan gereja Aku tuh jujur ya teman-teman Kalau melihat gereja itu rasanya tuh apa ya Benci gitu loh Kayak ih ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu Pokoknya lihat orang pakai salib ya Lihat orang pakai salib aja Kayak ih gitu Wah sangat-sangat benci Sampai sekarang aja saya enggak nyangka Saya bakal jadi orang Kristen Saya bakal jadi pengikut Kristus Enggak teman-teman ya Pada saat itu Tuhan kasih kesempatan untuk saya Mengenal kebenaran Lewat teman saya teman-teman Dia itu notabene itu Kristen Aku tuh enggak tahu kalau dia itu orang Kristen teman-teman Pada saat itu Masalah itu terus aja gitu dalam hidup aku Enggak berhenti-berhenti gitu Aku kehilangan nenek aku Kehilangan mamah aku Meninggal dunia ya teman-teman Disusul lagi gitu Masalah lain Suamiku nikah lagi Dan disitu aku shock Jadi aku disitu merasa Aku mau mati aja Setelah aku tahu Dia Kristen Aku tanya Apa kamu Kristen? Aku bilang begitu Kok kamu tahu? Iya tadi ibu kamu bilang lagi kebaktian Oh iya Aku Kristen emang kenapa? Disitu rasa timbul Benci gitu Kayak benaran Dan setelah itu Aku optimis Aku ngajarin dia Islam tuh begini Begini Dia itu cuma senyum Senyum aja gitu Kamu tuh kenapa sih Kok senyum-senyum aja Kata dia gitu Yaudah aku mau toleransi aja gitu Tuhan kamu cuma nabi Kan gitu kan Jelas banget Kata dia Kalau memang Yesus Kristus nabi Kenapa? Yesus berkata Akulah jalan kebenaran Akulah terang hidup Akulah kebangkitan Karena aku belum punya Alkitab Aku gak paham Teman-teman maksudnya apa gitu Ya itu tadi kesaksian yang pertama Dimana Dia menunjukkan bahwa Dia memang betul-betul Pernah Islam Ya itu pun masih Sebetulnya masih bisa diragukan ya Tetapi ya oke lah Kita husnudon saja dulu Bahwa si mbak-mbaknya ini Memang betul-betul Dulunya Islam Kemudian murtad gitu Gak apa-apa Jadi Kita ngikutin alurnya saja Seperti apa Dia maunya gimana Dan Disini Pada video yang berikutnya ini Disinilah Letak ke Lucuannya Sahabat Iwan Villa Dan ini betul-betul Luar biasa Dan Di dalam judulnya juga Saya katakan bahwa Ternyata Bodoh itu Menular Ternyata Bodoh itu Menular Hati-hati Sahabat Iwan Villa Jika berteman Dengan orang Bodoh Apalagi bodohnya ini Dari Oten gitu ya Hati-hati Hati-hati Karena Bisa jadi Anda tertular oleh Kebodohan mereka Aku buka google Teman-teman Karena gak ada jalan lain Gue mau nanya Sama siapa gitu Aku buka google Aku ketik ya Mukjijat Nabi Muhammad Ternyata teman-teman Luar biasa Haleluya Puji Tuhan ya Tuhan Yesus Menjama saya Teman-teman Dan memperlihatkan Sus firman Yang luar biasa Teman-teman Pada Matius 28 Ayat 18-20 Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Jadikanlah Semua bangsa Muridku Dan baktis Mereka Dalam nama Bapak Anak Dan roh kudus Dan ajarlah Mereka Melakukan Segala sesuatu Yang telah Keperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai Kamu Sampai Kepada Akhir Jaman Aku tambah Bingung Teman-teman Aku tambah Bingung Teman-teman Aku tambah Bingung Teman-teman Bukan tadi Ngetik Mukjidjat Muhammad Mukjidjat Nabi Muhammad Gitu ya Yang keluar Matius 28 Ayat 18-20 Ini Suhani Yesus Yang ngomong Aku bilang Gitu ya Sudah tadi Mereka Dan berkata Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Dan dirimu Aku sedikit Bengung Waktu itu Gini Ya Inilah tadi Kelucuan-kelucuan Yang dihadirkan Oleh Seorang wanita Yang mengaku Dirinya adalah Seorang murtad Dimana Murtadnya itu Pertama Karena Ingin mengajak Temannya yang Kristen Untuk menjadi Islam Eh Betul Untuk menjadi Islam Kemudian Ketika Suatu Saat Dia itu Googling Ya Ingin Menunjukkan Tentang Mujizat Nabi Muhammad Ingin Menunjukkan Kepada Temannya Gitu ya Dia Googling Dia pegang HP-nya Dia Google Dengan Searching Kata kuncinya Kata kuncinya Itu adalah Mujizat Nabi Muhammad Tetapi Yang justru Bukan Mujizat Nabi Muhammad Malah Yang keluar Adalah Ayat-ayat Dalam Matius Katanya Begitu Nah Ini yang menjadi Aneh Dan Lucu Ya Aneh Dan Lucu Kenapa Karena Betul Apa yang saya Sampaikan Tadi Bahwa Namanya Murtadin Itu Orangnya Pasti Bego Yang namanya Murtadin Itu Orangnya Pasti Buduh Ternyata Kebodohan Itu Menular Kepada HP-nya Juga Begitu Dia searching Menggunakan HP-nya Dicari Tentang Mujizat Nabi Muhammad Yang keluar Justru Ayat-ayat Matius Nah Sahabat Iwan Vila Semua Saya Akhirnya Tertarik Untuk Mencoba Barangkali HP saya Juga Ikutan Bego Saya coba Ternyata Yang keluar Tidak Seperti Itu Boleh Dicoba Boleh Dicoba Searching Dengan Kata kunci Mujizat Nabi Muhammad Yang keluar Apa Ini Saya buktikan Bahwa Yang keluar Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dia Sampaikan Entah HP saya Yang terlalu Cerdas Android Saya Yang terlalu Cerdas Atau Memang Smart Pun Dia Yang Memang Sudah Menjadi Stupid Pun Ini Saya Coba Begini Nah Mujizat Nabi Muhammad Kita Cek Bersama Yang Keluar Apa Cedeng Yang Keluar Sama Sekali Tidak Ada Ayat Matius Disitu Sahabat Iwan Vila Boleh Mencobanya Juga Di rumah Barangkali Smartphone Anda Juga Ikutan Beko Tapi Kalau Smartphone Saya Tidak Kayaknya Ini Keluarnya Jadi Semuanya Menampilkan Disitu Tentang Mujizat Nabi Muhammad Dari Youtube Keluar Dari Google Juga Keluar Entah Kenapa Punyanya Murta Wanita Tidak Keluar Seperti Ini Saya Yakin Kalau Teman Teman Searching Ikut Searching Saya Yakin Tampilannya Akan Sama Bahwa Ketika Kita Searching Tentang Mujizat Nabi Muhammad Yang Keluar Pasti Tentang Kumpulan Kumpulan Mujizat Nabi Muhammad Tidak Mungkin Keluar Ayat Matius Karena Memang Kebodohan Itu Ternyata Menular Ketika Seseorang Menjadi Murta Kemudian HP-nya Mungkin Ikut-ikutan Murta Jadi HP-nya Ikut-ikutan Bego Harusnya Dia punya Smartphone HP cerdas HP pintar Ketika Dipegang Oleh Seorang Murta Den Smartphone Berubah Menjadi Stupid Pun Kok Gue Bahagia Kali Gitu Ya Tidak B B B B B B B B B